Kesiapan daripada wadah diri kita sendiri Kadang-kadang keinginan kita sudah kuat Tetapi wadah kita yang belum siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di BND Rista Channel Yang selain mengeksplor perjalanan tapak-tapak leluhur Bunda juga mengeksplor tapak-tapak perjalanan kehidupan bunda di dunia nyata Pada kesempatan kali ini bahasan kita adalah mengenai hodam Yaitu alasan mengapa hodam kok belum mau melakukan komunikasi dengan kita Padahal sebenarnya kita sudah melakukan banyak cara Agar hodam yang kita miliki itu mau melakukan komunikasi dengan kita Namun ada kalanya hodam itu belum mau komunikasi dengan kita Ada alasan-alasan tertentu kenapa hodam belum mau berkomunikasi dengan kita Alasan yang pertama adalah karena umur Ini penting sekali Soal umur atau usia ini berpengaruh terhadap mau tidaknya hodam tersebut Mau berkomunikasi Ini adalah hodam yang menjaga diri kita sendiri Kadang ada yang umurnya masih muda Kemudian dia mempunyai keinginan yang kuat agar bisa berkomunikasi dengan hodam pendampingnya Tetapi hodamnya belum mau berkomunikasi Karena memang hodam ini tahu dan paham kalau tuannya ini belum cukup umur Jadi ini umur sama keinginan berbeda Keinginan kita mungkin pengen Tapi kalau memang belum saatnya Ya belum bisa berkomunikasi dengan hodam Ini yang pertama Kemudian alasan yang nomor dua adalah Kesiapan daripada wadah diri kita sendiri Kadang-kadang keinginan kita sudah kuat Tetapi wadah kita yang belum siap Keinginannya saja yang tinggi Saya ingin berkomunikasi dengan hodam Tetapi kalau wadah diri kita belum siap Sehingga hodamnya belum mau berkomunikasi dengan kita Maka untuk menyiapkan diri kita wadahnya tersebut Kita harus berproses Ada proses tertentu Ada ritual tertentu Untuk memperbesar wadah Atau mempersiapkan wadah kita Nah itu dengan cara banyak memperbaiki diri Dan juga dengan cara membersihkan diri kita Di samping itu juga Harus menambah amalan-amalan tertentu Atau memperbanyak ibadah Seperti berdikir, wirid, puasa Nah dengan bersemedi Bertapakun semacam itu Cara untuk mempersiapkan wadah diri kita Supaya hodamnya ini Kalau keinginan kita ingin berkomunikasi dengan kita Hodamnya mau berkomunikasi dengan kita Maka harus mempersiapkan dulu wadahnya Itu alasan yang nomor dua Karena wadah itu harus sudah siap Kemudian alasan yang nomor tiga Adalah karena tingkat keilmuan yang kita miliki Itu belum maksimal Yang artinya memang energinya itu Yang belum maksimal Sementara hodam yang mendampingi diri kita Energinya tinggi itu belum selaras Jadi harus sinkron dulu Untuk menyelaraskan dengan hodam tadi Maka keilmuan sahabat bunda Harus lebih ditingkatkan atau dimaksimalkan Dan wadah yang kita miliki Terutama wadah keilmuan Itu juga harus kita perluas Yang artinya Wadah keilmuan kita sudah luas Berarti keilmuan kita sudah meningkat Caranya bagaimana? Sebenarnya hampir sama Dengan mempersiapkan wadah diri kita Keilmuan-keilmuan tertentu Contohnya begini Seumpama amalan hodam Harimau putih misalnya Mau bodas misalnya Ini kan amalannya khusus Kalau amalan khususnya ini Tidak ditambah Atau tidak dikencengin lagi Atau tidak dirutinkan lagi Nanti hodamnya ini Kodam macam putihnya Juga belum mau berkomunikasi dengan kita Makanya harus selaras dulu Harus seimbang dulu Harus sinkron dulu Hanya keilmuan tadi Harus ditingkatkan Atau dimaksimalkan Ini adalah keilmuan Tentang hodam macam putih Misalnya Itu yang ketiga Alasannya keilmuan Kemudian alasan selanjutnya Yang nomor empat adalah Karena kurangnya Kesabaran kita Terhadap hodam yang mendampingi kita Kita tidak sadar Bahwa kita didampingi oleh hodam tertentu Makanya harus Menyadarkan diri kita Kalau oh saya ini mempunyai hodam singa Misalnya Ya maka harus sadar Kalau kita itu dijaga oleh hodam singa Sehingga Untuk berkomunikasi dengan hodam kita Akan bisa Tetapi kalau tidak menyadari Ya tidak bisa untuk berkomunikasi Nah itu Dan juga bisa dikatakan Kurang kesadaran diri itu Juga karena kita terlalu banyak Hal-hal yang bersifat duniawi Entah itu pekerjaan Entah itu masalah rumah tangga Persoalan-persoalan Atau juga bisa karena terlalu banyak kesalahan Atau terlalu banyak dosa Itu juga bisa menghalangi Hodam itu belum mau berkomunikasi dengan diri kita Itu yang nomor 4 Karena kita terlalu banyak berdosa dan kesalahan Kemudian alasan selanjutnya Kenapa hodam belum mau berkomunikasi dengan kita Karena kurangnya pemahaman diri Karena belum paham betul terhadap diri kita Masih labil istilahnya Belum bisa Tenang Kalau kita masih labil Atau masih tidak tenang Akan sulit berkomunikasi dengan hodam Untuk paham terhadap diri kita Cara yang terbaik Kita harus mendekatkan diri Kepada Tuhan yang maha kuasa Itu supaya Hodam tersebut Mau berkomunikasi dengan kita Dengan cara memperbanyak amal ibadah Sesuai agama dan kepercayaan masing-masing Sirakat misalnya Itu akan lebih mempermudah Atau akan mempermudah hodam Yang menjaga kita itu tadi Bisa berkomunikasi dengan kita Jadi itu tadi Alasan-alasan mengapa Hodam tersebut belum mau berkomunikasi dengan kita Mudah-mudahan bahasan kita Ada manfaatnya Ada tambahan pengetahuan Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat Buat kita semua Buat sahabat bunda Silahkan tinggalkan Komentar di kolom komentar Sahabat bunda Sekian saja dulu video bunda kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam santun Selamat menikmati